assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama al-fatihah al-fatihah rahasia terkandung ada di alif lam hamim dal alif lam hamim dal itu terjemahan daripada sholat kita lima waktu sehari semalam alif itu di tohor lam itu di asar ha itu di maghrib mim itu di isya kemudian dal itu di sholat subuh alif itu kita berdiri lam itu kita inti dal ha itu kita ruku mim itu kita sujud dal itu kita duduk diantara dua sujud alif lam hamim dal kemudian bismillah itu titik daripada huruf ba titik itu adalah Nur Muhammad sifatnya Allah alif itu adalah zat Allah titik itu adalah sentitis mani yang belum masuk ke dalam rahim seorang istri titik itu adalah mani yang berpisah selofum yang masih berpisah belum menyatu sehingga berkolaborasi di dalam rahim membentuk raga mani berubah menjadi darah berubah menjadi daging berubah menjadi tulang berubah menjadi kulit urat bulu Insya Allah menjadi jasa teragah yang utuh titik itu adalah Nur Muhammad apabila engkau telah bertemu dengan titik maka engkau akan berfala dan tenggelam di dalam saknya hanya Allah dan Nur Muhammad hanya diri zat dan sifatnya Insya Allah hanya diri dan sifatnya hanya Nur Muhammad dan Ruh Nur Muhammad atau Ruh Muhammad yang dikiupkan ke dalam batang tubuh Adam maka berafal perjalanan Nur Muhammad melalui batang tubuh di atas muka bumi kemudian Nur Muhammad itu dititipkan di dalam tulang sulbinya Adam lalu diberikan melalui setitis mani kepada Umi Hawa lahirlah kita anak cucunya ini maka kita berasal dari Nur Muhammad yang ada di tulang sulbin Nabi Adam alaihissadam dan selofum di tulang dada Umi Hawa radiyallah insya Allah hakikinya seperti itu Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh menyangkut kata kunfaya kun memang benar kun kau kunfaya kun itu adalah penjelasan tentang keberadaan diri Allah dalam posisi hakikat yang tertinggi martabat yang tertinggi martabat ahadiyah martabat wahda dan martabat martabat ahadiyah itulah kun martabat wahdiyah itulah faya wahda itulah faya dan martabat kun yang ketiga adalah martabat wahdiyah tiga martabat kedudukan Allah ini adalah berposisi sebagai zat sedangkan selanjutnya berposisi sebagai Nur Muhammad dan hamba jiwa dan nafas batang tubuh dan raga itulah posisi kun posisi faya adalah Nur Muhammad dan sifat posisi kun lagi adalah alam semesta raya maya pada yang ada insya Allah kedudukan antara Allah Nur Muhammad dan ciptaannya aku berasal dari cahaya Allah kata Nur Muhammad dan karena cahayaku Nur Muhammad ini seluruh alam raya tercipta Allah zatku adalah kun aku Nur Muhammad adalah faya dan alam tercipta adalah kun itulah kun faya kun itulah alif lam dan mim insya Allah Allah Jibril alaihissalam Muhammad sallallahu alaihi wasalam Allahu zat lam itu adalah sifat Nur Muhammad dan mim itu adalah asma ilmunya namanya nama daripada Nur Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasalam batang tubuh rahasia daripada solat lima waktu dohor itu coba anakku perhatikan waktunya tepat garis lurus alif antara cahaya matahari dan bumi alif alif Allah masih dalam keadaan kesendirian sebagai zatnya kemudian condong matahari itu sedikit menunjukkan waktu asar lam alif itulah Allah telah mentajalikan dirinya dari zat menuju menjadi sifatnya bernama Nur Muhammad Maka zat Allah dan Nur Muhammad ini tidak bersuara sir adanya karena rahasia di dalam rahasia Nur zat Allah di dalam Nur Muhammad Nur Muhammad di dalam Nur zat Allah kedudukan mereka masih menjadi martabat tertinggi dalam keberadaan zat Allah subhanahu wa ta'ala maka alif zat Allah lambang solat duhur berdiri seperti huruf alif cahaya kuning purnama Nabi Ibrahim dan lam cahaya hijau empadu Nabi Yunus simbol daripada solat asar pantasnya memang zat Allah dan lam alif alif dan lam alif zat Allah dan Nur Muhammad zat Allah yang mentajalikan dirinya menjadi Nur Muhammad yang menzahirkan dirinya menjadi sifatnya yaitu Nur Muhammad belum bersuara belum zahir mereka masih berada pada alam gaib dan masih gaib adanya kemudian kemudian berpindah kepada huruf H dimana waktu maghrib adanya mulai dizahirkan mulai ditajalikan dari Nur Muhammad sifat Allah menjadi jiwa dan nafas ini terjadilah dialog sehingga mulai bersuara zahir terjadi pertama alas tubi rabbikum kolu bala sahidenah bukankah aku ini Tuhanmu kemudian jiwa-jiwa yang tercipta jiwa-jiwa yang sudah ditajalikan ini bersaksi ya kami bersaksi engkau lah Tuhan kami mulai ada hamba disini wahai anakku siapa hamba itu hamba itu hamba itu adalah jiwa nafas ini maka mulai zahir adanya mulai terjadi dialog dan suara itu itulah dialog sahadat Allah sahadat rasul pertama ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah alastubi rabbikum kolu bala sahidenah akidat tauhid pertama ketuhanan Allah dan kehambaan jiwa dan nafas ini insyaallah terjadi di waktu solat maghrib maka solat maghrib kita bersuara menzahirkan suara ini kemudian pindah dari jiwa dan nafas ini masuk ke alam mani air adanya hakikatnya maka di alam mani ini terjadilah solat isah insyaallah mulai zahir solat isah ini empat rakaat kita tidak lagi sirkan tetapi kita zahirkan sebagaimana maghrib karena masuk etapi dan tahapan pada hamba yang berikut dimana jiwa dan nafas berada di alam ruh sudah pindah jiwa dan nafas berada di alam arwah sudah pindah menuju ke alam mani dan kemudian mani serta selofum ini pindah masuk ke alam rahim Allah teramat sangat menjadi zat yang agung dan maha baik Allah teramat sangat mulia Allah maha mulia Allah menciptakan kita sebagai hamba sebagai utusannya melalui Nur Muhammad yang membuat rupa dan wajah jasad raga ini menjadi tampan dan cantik ketika di dalam rahim seorang ibu maka ya rabbal alamin jalali Allah menitipkan rokat-rokat solat ini dengan sempurna maghrib berada pada dua lubang hidung dan satu lubang muru tiga rokat isya berada pada dua pandangan mata dan dua pendengaran telinga dua lubang mata dua lubang telinga empat rokat solat isya ini kemudian kedua tangan dan kedua kaki ini itulah itulah solat duhur empat rokat lalu kedua mata kaki di sebelah kanan dan kedua mata kaki di sebelah kiri itulah empat rokat di waktu solat asar lalu dua pintu depan dan pintu belakang lubang dubur dan lubang kemaluan itulah dua rokat solat subuh kesempurnaan dalam batang tubuh dan raga yang diciptakan Allah penuh dengan rahasia di dalam rahim ibu di dalam rahim seorang perempuan istri Masya Allah mengapa kita larai sehingga kita tidak mengindahkan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya ketika kita bertakbir dan berikrar ini wajah tu wajahya lillazhi fataras samawati wal ardu hanifan musliman wa ma'ana minal musyriki kita berikrar dan berjanji kepada Allah solatku hidupku matiku ibadahku hanya untukmu ya Allah aku hadapkan wajahku kehadiratmu ya Allah dan tidak pernah aku mensekutukan dan menserikatkan padamu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa'ana ali sayyidina Muhammad sementara di atas sajadah berjanji dan berikrar dengan mulia di waktu maghrib tetapi di luar sajadah kita langgar dan kita mengamalkan perbuatan berdosa pada tiga rokaat itu dimana rokaat maghrib itu berada pada batang tubuh itulah rokaat yang ada pada mulut dan pada dua lubang hidung ini maka insya Allah apabila kita melaksanakan solat maghrib di atas sajadah keluar dari sajadah kita jaga dan kita rawat mulut ini dan kita jaga serta kita rawat dengan dua lubang hidung ini apabila keluar daripada sajadah setelah kita melaksanakan solat maghrib kita telah ribah melakukan perbuatan dosa pada mulut dan kedua lubang hidung ini batallah solat maghrib kita secara hakiki dan apabila setelah kita melaksanakan solat isya dan tahu kita tentang solat isya itu empat terakat ada pada mata dan pada telinga solat isya pada batang tubuh ini ada pada kedua pandangan mata dan kedua pendengaran telinga dan apabila keluar dari sajadah kemudian pendangan mata ini berdosa pendengaran telinga ini pun melakukan perbuatan dosa mata ini melakukan perbuatan zina kemudian telinga pun berbuat dosa dengan mendengarkan perkataan-perkataan hina dihadapan Allah maka batallah solat isya kita oleh karena itu maka dimanakah solat-solat ini berada di batang tubuh dalam proses mengamaliahkan apa yang menjadi ikrar kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala di atas sajadah ambar sajadah tempat fasilitas terbaik kita bermi'raj kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala ambar sajadah tempat dimana kita sujud dan mencintai menitiskan air mata cinta kepada zat yang agung karena aku kita semua Nur Muhammad yang tertitip di dalam batang tubuh dan menginap lamah ini akan kembali menuju jalan pulang kehadirat rahmatnya oleh karena itu maka kita berasal dari zat yang agung kita kembali pula lenyap dan fana serta labur menjadi tiada yang ada hanyalah zat agung yang mulia Allah subhanahu wa ta'ala Ya Rabbah Ya Nur Ya Rabbah Ya Nur Ya Rabbah Ya Nur Ya Sayyidi Ya Rasulullah Hanya kepada engkaulah kami datang dan kepada engkaulah kami pulang kepada engkaulah kami yang kau utus untuk menginap lama di dalam batang tubuh dan raga yang hinadina ini kami menginap di darah kami menginap di daging kami menginap di tulang kulit, urat, bulu, jantung, empedul, limpa, hati, dan paru-paru kami pernah menginap di alam mani dan selofo kami kini berada di atas bumi yang hinadina ini kami telah lampau banyak mencicipi nikmatnya makanan bumi dan minuman bumi lalu darah ini menjadi tercampur dengan makanan dan minuman bumi sehingga menjadi hijab lalu aku Nur Muhammad tidak mampu lagi memancarkan cahayaku sampai ke batang tubuh yang paling terluar sampai ke batang tubuh yang bernama kulit, urat, dan bulu serta jantung, empedul, limpa, hati, dan paru-paru kemudian aku Nur Muhammad ingin pulang meninggalkan batang tubuh yang penuh dengan kotoran-kotoran bumi ini aku ingin pulang aku ingin kembali ke dirimu wahai zatku yang mulia aku sudah tidak betah lagi nginap lama di batang tubuh yang penuh mencintai dunia daripada mencintai engkau padahal aku inginkan agar aku berafal di atas muka bumi ini hanya semata-mata beribadah kepada engkau wahai zatku asal-muasal diriku La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah aku sadar dan aku tahu ketika aku berjalan di atas punggung bumi ini yang kawal aku adalah diriku sendiri napsuku yang bernama Rabania dan napsuku yang bernama bumi napsu jasad hawa jasad dan hawa Rabania aku akan dikawal oleh mereka berdua tetapi yang aku inginkan adalah ketika aku pulang keaslian dirikulah yang akan bertemu dengan diriku hingga nur ketemu nur itulah nuruna ala nurin cahaya di atas cahaya indahnya perjalanan ini kendaraan terbaikku adalah nafasku kendaraan terbaikku adalah jiwaku dan hurufku adalah hu 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 takbiratul ula takbir awal dan takbir pertama itu itulah ma'rifat tubuh Allah dalam keadaan keadaan zahirnya zat adif lam lam ha kemudian kita kumpulkan semua elemen batang tubuh mulai dari otak fikir angan-angan hayal kita kita kumpulkan semua nafsu perut bumi yang ada di perut kita kita kumpulkan nafsu bumi yang ada di kemaluan kita siapa lingkar dia punya kita kumpulkan semua nafsu bumi yang ada di sembilan pintu jasad kita yaitu kedua pandangan mata kedua pendengaran telinga lubang hidung mulut pembicaraan kita dubur dan kemaluan lubang depan dan lubang belakang kita ketika kita kumpulkan dan kita lenyap dan satukan tenggelamkan dia di dalam hu Allah kita sedot sembilan pintu jasad kita tutup rapat dan fana tenggelam melalui hu kemudian dia bertemu Allah di dada tenggelamkan dan nginapkan dia di dada kemudian kita telan lepas akbar itulah jawaban terhadap pertanyaan bunda ketika kita bertakbir Allah lalu kita tenggelamkan atau kita ispatkan maka di dalam hu terkandung semua batang tubuh jasad manusia otak pun dibawa pergi berangkat bersamahu fikir hayal angan-angan dan imajinasi diberangkatkan bersamahu napsu bumi perut diberangkatkan bersamahu napsu sahwat yang ada di kemaluan ini diberangkatkan bersamahu lubang dubur bersih dan suci daripada istinja yang kotor ditutup rapat lubang dubur lubang kemaluan dua pandangan mata dipejamkan dan pendengaran telinga terkatuk bibir atas bibir bawah pun tertutup rapat insya Allah yang ada hanyalah hu menuju pertemuan dan kunjungan terhadap Allah di aras dada itulah firman Allah dalam hadis kutsinya aku menciptakan mahlighai ronggah dada di dalam ronggah dada itu ada kolbu di dalam kolbu itu ada fuad di dalam fuad itu ada sagofa di dalam sagofa itu ada nur muhammad rasa sir dibalik sir itu ada aku Allah maka kita berangkatkan hu napas halus rahasia kita napas kasar rahasia diri kita berkolaborasi menjadi jiwa membentuk profil seperti batang tubuh menuju ke hadirat Allah di baitul aras tempat singgah sana Allah dimana baitul aras di batang tubuh ini ada di dada itulah di kolbi negeri nur muhammad negeri rasa disitu ada akal disitu ada fuad disitu ada sagofa disitu terkumpul semua yang menjadi elemen jasa teraga batang tubuh material yang nyata terkumpul dan sirna serta banyak di dalam perjalanan hu menuju ke zat yang menciptakan kita Allah ketika kita bertakbir hilang lenyap dunia seisinya dimana Allah dimana kita kita telah tiada kita telah ditenggelamkan oleh hu menuju ke hadirat zat yang maha ada itulah Allah subhanahu wa ta'ala maka pentingnya takbiratul ula apalagi sebagai seorang imam dia menyedot masuk semua jiwa-jiwa makmumnya melalui hu yang ditenggelamkan di dalam rongga dadanya maka jasad boleh berada di masjid jasad boleh melaksanakan ibadah raga di rumah jasad boleh melaksanakan ibadah raga di hotel ataupun di tengah lapang tetapi hu jiwa hakikinya diberangkatkan mi'raj ilallah menuju hadirat Allah di dada aras Allah subhanahu wa ta'ala itulah assolatu mi'rajul mu'min solat itu mi'rajnya orang-orang mu'min solat jasad di bumi tetapi jiwanya mi'raj menuju ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala di dada aras Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah subuhum kudusuma rebuna wa rebbul mala'igatu warruh amin assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh yang kedua tentang ketika sujud ibundaku di dalam solatnya mengalami tubuh terasa membesar kadang mengecil kadang-kadang berputar lalu pertanyaan mengapa terjadi demikian sepanjang hidup kita ini ketika kita memahami pengetahuan bahwa yang melaksanakan solat raga batang tubuh yang menggerakkan solat raga batang tubuh adalah jiwa atau nafas kita itulah berdiri membentuk nama daripada jiwa atau nafas yang bernama Ahmad kita berdiri seperti alif ruku seperti ha sujud seperti mim duduk di antara dua sujud seperti dal alif hamim dan Ahmad namanya Ahmad lah yang mengibadahi dirinya Ahmad lah yang mengibadahi batang tubuh jasadnya alif kita berdiri takbir itu sama dengan kita mensolati darah kita karena alif anasir api api anasir darah kita ruku berarti kita mensolati tulang kita karena tulang kita anasir angin insya Allah maka angin anasir tulang ha adalah anasir angin ha adalah anasir tulang kita telah mengibadahi tulang kita kemudian kemudian kita sujud seperti mim mim anasir air air anasir daging berarti dengan bersujud kita telah mensolati daging tubuh kita dan duduk di antara dua sujud membentuk huruf dal huruf dal anasir tanah tanah anasir kulit berarti kita solat dengan duduk di antara dua sujud kita telah mensolati kulit kita darah daging tulang kulit alif ha mim dal takbir ruku sujud duduk di antara dua sujud maka ketika mengalami besar kecilnya warna kuning pergerakan kemajedupan daripada ragawi ini itu menunjukkan bahwa yang menggerakan dan yang mengatur besar kecil itu sensasiya gaibyah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah bertajali pada nafas dan jiwa yang bertajali pada darah daging tulang dan kulit yang bertajali pada alif hamim dal yang bertajali pada saat sujud yang telah membersihkan dan mensucikan daging daripada batang tubuh dan raga bundaku yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala itu menunjukkan bahwa solat bunda telah tenggelam di dalam rasa telah bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga terpancar cahaya sifatnya Nur Muhammad sampai ke dinding dinding daging batang tubuh bundaku maka terasa dalam sensasi gaibyah seperti Allah lagi menceritakan bahwa aku telah menghinggapi batang tubuhmu wahai hambaku sehingga aku membuat dalam sensasi gaibku besar kecilnya engkau merasa batang tubuhmu itu itulah aku aku berada dibalik batang tubuhmu aku lebih dekat dan terima kasih